Kamu jangan salah, mas-mas yang terlihat biasa ini adalah seorang hacker. Kerjaannya? Perang. Pada 2015, ia mebeberkan aktivitas seorang hacker di Cina kepada kanal Nightly Business Report. Ia mendefinisikan dirinya sebagai red hacker dan memanfaatkan kemampuan meretasnya untuk melayani negara. Di Cina, keberadaan hacker adalah hal lazim dan gak jarang. Posisi mereka begitu strategis dalam lanskap yang lebih luas. Konsep perang sekarang enggak melulu melibatkan kavaleri, misil, rudal, atau saling adu tembakan demi merebut teritori. Seiring perkembangan teknologi, perang juga dapat menyentuh ranah siber. Dua negara pun menonjol ketika bahas soal ini. Baru-baru ini muncul kabar bahwa jaringan telekomunikasi di Amerika Serikat disusupi para peretas. Para peretas tersebut diduga disponsori oleh pemerintah Cina. Mereka memanfaatkan celah dalam jaringan keamanan untuk mengeruk data di sektor publik dan swasta sejak 2020. Artikel Wired kurang lebih memberi gambaran bagaimana mereka beroperasi. Biasanya, para peretas memakai perangkat lunak yang tersedia secara umum atau open source untuk mengecek celah yang ada di perangkat target. Mereka lalu mengakses rincian login dari sistem, membuka pintu router, dan menyelin lalu lintas jaringan sebelum akhirnya mengeruk data korban. Merujuk temuan badan penyelidik di Amerika Serikat, terdapat 10 jaringan yang rentan dieksploitasi. Dan kejadian itu bukanlah yang pertama. Berdasarkan arsip yang tersedia, aksi retas-menetas antara dua negara ini sudah ada sejak setidaknya 2001. Kala itu, dua negara saling retas dan mengganti tampilan web dengan retorika anti-Cina dan anti-Amerika Serikat. Dalam rentang sebulan, hacker Cina menyerang 80 web, sementara Amerika Serikat dan sekutunya 100 buah. Masifnya peretasan ini bersumbu dari salah satunya kematian pilot Cina, Wang Wei, pada April 2001. Pihak Cina beranggapan bahwa kematian Wang disebabkan oleh serangan pesawat mata-mata Amerika Serikat. Sejak itu, intensitas saling retas Amerika Serikat dan Cina kian meningkat. Riset Mandiant, lembaga yang fokus pada isu cyber, menyebut bahwa sepanjang Mei 2021 hingga 2022 terjadi sejumlah peretasan di sistem komputer pemerintah di enam negara bagian Amerika Serikat. Peretasan dilakukan oleh APT-41. Kelompok yang disinyalir kuat dapat dukungan dari rezim Cina dan sudah eksis sejak 2014. Laporan Mendiant mengatakan APT-41 menempuh operasi mata-mata dan kejahatan keuangan. Caranya, memanfaatkan kerentanan aplikasi dari Microsoft yang notaben terpasang di jaringan pemerintah Amerika Serikat. Namun, Cina enggak tinggal diam. Mereka juga menuduh pemerintah Amerika Serikat melakukan hal serupa. Laporan Kihu 360, firma keamanan siber asal Cina, menjelaskan betapa agresifnya Amerika Serikat mencoba meretas sistem jaringan sektor-sektor vital punya Beijing selama satu dekade terakhir. Temuan Kihu 360 senada dengan pemerintahan media-media yang terafiliasi dengan pemerintah Cina. Kesimpulannya kurang lebih sama. Amerika Serikat tuh hipokrit. Penelitian yang dilakukan Brookings Institution, lembaga Think Tank, bilang kalau aksi saling retas antara Amerika Serikat dan Cina enggak lepas dari faktor rasa insecure dan kebutuhan pemetaan lanskap politik global. Sebagai negara yang menyendang predikat super power, baik Amerika Serikat maupun Cina, enggak ingin kalah langkah satu sama lain. Jadi, ya dari analisis itu, jangan kaget kalau ke depan akan ada pemberitaan soal kertasan kayak gini lagi deh.